Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya sahabat-sahabat semuanya dimanapun yang berada di video kali ini saya membuat 9 ya ini perkedel udang ya tuh Masya Allah terbaru kalau tuh temen-temen ya gimana kabarnya semuanya sehat saja amin amin ya rabbal alamin terima kasih yang selalu mendukung yang selalu support yang selalu share video saya beribu-ribu terima kasih semoga dipanjangkan umurnya dan dilimpahkan rikinya amin amin ya rabbal alamin yang baru menemukan channel ini saya silahkan pecah tombol loncengnya biar enggak ketinggalan video baru dari saya ya tuh temen-temen yuk temen-temen simak terus ya cara membuatnya cara kerjanya alat hati sudi tkw Arab membuat ini perkedel udang ya tuh wau bukan nama nikmat ini mau digaduk begini atau pakai nasinya yuk temen-temen jangan lama-lama simak terus ya kerjanya cara membuat perkedel ini apa namanya udang terima kasih ini bahan-bahannya untuk membuat perkedel udang ya tuh disini ada udang udah dicuci bersih ya temen-temen tapi enggak dimasak dulu ya temen-temennya nanti mau di itu di mixer ya tuh disitu ada dua butir telur seandainya nanti kurang juga ditambah lagi disitu ada bawang merah halus bawang putih halus disini juga ada tepung panir ya ini dari itu dari roti tawar ya saya di open ini terusan di mixer juga ya disini ada ketumbar ini cantiknya itu bawang daun karena enggak punya empat siung bawang putih satu siung bawang merah terusan disitu ada bumbu ya bumbu tujuh bumbu Arab terus disitu ketumbar juga nanti ditaruhin sedikit demi sedikit ya mungkin nanti ditambahin garam sama penyedap rasa tuh ini bahan-bahannya untuk membuat perkedel udang ya Hai pengutang dulu ini ya bawangnya ini bawangnya mau diberikan satu ini bawangnya juga jadikan satu nanti ya di mixer terus ini ketumbarnya juga di batang-batang peteng pun ini udah dulu tuh potong-potong bawangnya sama wang merahnya bawang putihnya ketumbarnya udah dipotong-potong semuanya udah beres ini udangnya udah dimasukin ke sini ya sekarang ininya ketumbarnya sama bawang merah bawang putihnya masuk juga ya hai 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 tunggu tuh pakaian ini setengah penyedap rasa ya terus ini setengah sendok kecil ke bumbu alat ya terusan ini sedikit secukupnya ya ketumbar ini bawang putih halus bawang merah halus juga ya sedikit saja ya supaya secukupnya saja ya kalau garamnya nanti aku takut ke asinan ya temen-temen tuh ini sekarang mau digiling dulu dimixer dulu ya temen-temen ini udangnya udah gitu ya udah dimixer terus ini satu telur ya aku aku pakai satu telur dulu nanti kalau kurang nanti tambah ya ini itu pandangnya sekarang mau siap dibulek-bulek ya pakai ini dulu sedikit eh teman-teman pakai minyak ya biar enggak rengkap sekarang ambil sedikit ini begini ya tuh terus dibulek-bulek begini ya pokoknya tergantung selera ya mau di lonjong mau di itu gitu ya temen-temen seperti ini terusan dimasukin ke ini ke telur ya terus masukin ke tepung panir ya tapi tepung panirnya sebentar aja tipis aja ya temen-temen jangan banyak-banyak tuh ini begini ya temen-temen masukin ke sini terus lanjut lagi ngambil lagi ya ini agak ditutup-tutup dulu ya terus masukin ke ini ke telur ya tadi aku pakai telur dua tapi ini enggak kebakalan kepakai ya ini satu juga enggak bisa jadi yang dipakainya satu aja gitu ya temen-temen ya tuh dimasukin ke panir tuh tepung panir ya tepung panirnya buatan sendiri ini ya gitu seperti ini ya temen-temen ini lanjutkan sampai selesai ya temen-temen ya Nah temen-temen ini udah semuanya ya tuh udah di itu udah ditaruhnya udah dilururin itu bahwa apa namanya telur sama itu ya sama tepung panir ya temen-temen ya tuh sekarang lanjut digoreng ya temen-temen ya ini mau digoreng sekarang ya tuh aku udah manasin ini ya apa namanya minyak ya sekarang siap digoreng saja langsung ya temen-temen ya tuh bismillahirrohmanirrohim udah panas ini ya apinya itunya minyaknya insya Allah masuk semuanya nih sekalian enggak dua kali dua kali ya Alhamdulillah masuk sekalian ya temen-temen ya ini digoreng sampai kecoklatan ya nanti kalau udah kecoklatan itu yang bawah dibalik ya temen-temen ya tunggu kecoklatan itu dulu kecoklatan yang itu yang bawahnya tuh nanti dibalik sekarang mau dilihat ya ini udah kecoklatan atau belum wow pokoknya udah tuh ini yang bawahnya udah kecoklatan ya sekarang siap dibalik-balik semuanya ya Hai ya teman-teman tinggal nunggu yang sebelahnya nanti kalau udah mateng siap diangkat saja ya ini sekarang udah dibalikin semuanya ya temen-temen ini tunggu matengnya ya temen-temen udah dibalikin semuanya ya temen-temen ya tuh Masya Allah ini itu apa namanya ini perkedel udang ya temen-temen ini Wow udah mateng ya temen-temen sekarang mau diangkat ya perkedel udangnya kita taruh sini biar turun isinya ya ini udah mateng siap disajikan ya temen-temen ya siap disajikan ininya apa namanya goreng udangnya nah perkedel udangnya siap disajikan ya tuh aku udah nyiapin ini piringnya sekarang mau disajikan ininya kegedean enggak jadi kirinya bisa lo kok enggak kegedeannya piring kalau kegedean enggak apa-apa kalau nanti ini minta tambah ya kalau kegedean minta tambah isi nih wah bagus juga ini cukup nggak apa-apa ya kegedean juga piringnya tuh temen-temen ini hasilnya Masya Allah ya temen-temen ini itu perkedel udang ya ala tatik suldi ala TKW Arab ya itu temen-temen terima kasih ya temen-temen ya tunggu video-video selanjutnya sekian dulu dari saya temen-temen ya semoga bermanfaat resep-resep dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tunggu video-video selanjutnya ya temen-temanku tunggu video selanjutnya ya temen-temen